Halo, selamat datang lagi di channel Aloisusilo dan hari ini kita akan bermain game Minecraft lagi, yes! Hari ini gue bakal bikin rumah pertama dan kita sudah berkelana cukup jauh sekali, wuih! Pasti banyak yang komen, Bang Alois, baru bikin rumah pertama padahal udah episode berapa? Ya kita emang aneh gitu ya, kita beda sendiri gitu. Orang-orang bikin rumah pertama di episode 1 atau kedua, kita bikin rumah pertama ketika selesai lawan Ender Naga. Ender Naga, Ender Naga. Ender Dragon gitu kan, emang agak sinting juga gitu kan, tapi gapapa ada alesannya kenapa kita bikin build itu setelah kita lawan Ender Dragon dan dapet Elytra supaya semuanya lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin build yang tinggi, naik ke atas tinggal pake Elytra, jadi semua bisa dikerjakan dengan mudah dan dengan enak gitu, jadi gak terlalu susah. Jadi alesan gue sebenarnya selain supaya beda gitu, biar greget, jadi biar ini juga, biar semua bisa jadi mudah dulu. Jadi kita bikin semuanya jadi mudah, baru kita mulai membangun. Dan kebetulan disini gue lagi berkelana cukup jauh, sekitar 700 blok atau 800 blok jauhnya gitu. Ini gue lagi mencari Dark Oak, karena hari ini kita bakal bikin rumah pertama dan rumah pertama yang gue bikin itu bukan rumah pertama ide gue. Jadi rumah pertama yang pengen gue bikin adalah rumah pertama yang ide dari Kero Diamond. Jadi ini tuh kan punya sebuah seri yang namanya Rumah Survival, dan kayaknya bakal keren banget kalau misalnya gue coba bikin salah satu dari Rumah Survival-nya. Ya, itu mungkin bukan dari ide kita sendiri, mungkin nanti ide kitanya itu kalau misalnya kita udah punya resources yang cukup lebih banyak, baru nanti kita bikin rumah yang versi kita. Nah, untuk pertama-tama gak apa-apa, untuk rumah sementara kita bikin yang versinya Kero Diamond, karena gue juga lumayan suka dengan style-nya gitu. Style-nya dia itu keren banget, dan gue juga sebenernya banyak banget terinfluence dari dia untuk cara editing, cara ngomong, dan lain-lain itu banyak juga yang dari dia. So, ya, karena gue suka dengan konsep dari rumah yang dia bikin, jadi mari kita coba bikin rumah seperti dia. Oke, gue telah mendapatkan cukup banyak Dark Oak, dan sekarang yang gue butuh adalah Birch, karena Birch ini menjadi salah satu elemen yang dibutuhkan dalam membuat rumah Survival Kero Diamond gitu ya. Ya, jadi dia itu bener-bener hebat sekali, karena dia bisa menggabungkan banyak sekali elemen block menjadi satu. Ya, Birch, Wood, terus kita butuh OAK, OAK, ya, OAK juga kita butuh. Di sini kalau ngasal gue, oh, udah punya ya, udah punya 16, mungkin di rumah juga udah ada, bukan rumah, tapi kayak tanah yang kita tempati gitu ya, karena belum ada rumahnya. Kasurnya aja gitu kan, kasurnya ada di bawah langit, kalau misal hujan, tidur, basah. Oke, jadi kita sedang dalam perjalanan pulang, cuman gue merasa sedikit tersasar atau tersesat, karena seinget gue, gue gak lewat laut tadi. Nah, loh, jadi kita nyasar, tapi gak apa-apa lah ya, kita bakal coba jalan-jalan aja, siapa tau di dalam perjalanan kita menemukan sesuatu. Dan menjadi, apa ya, menjadi bonus buat kita. Oke, gak apa-apa, kita jalan-jalan, eh, kapalnya sini, sip, mantap. Oke, jalan dan, iya, belum jauh-jauh kita udah menemukan sesuatu, ternyata bener-bener bonus untuk kita. Sip, dimana pedang kita, mantap. Oke, kita naik dulu ke atas. Sip, makan, iya, bener sekali, bonus untuk kita. Oke, apakah ada isinya disini? Kapal. Halo, kapal. Oke, sip, ini ada pintu, bisa buat nafas, dan ha, ini dia. Hmm, treasure map. Oke, dan disini ada satu lagi. Oke, potato. Berhubung gue penuh, jadi gak bakal gue ambil, mungkin ini aja yang gue ambil. Sip. Oke, dan kita bakal naik ke atas lagi. Udah lumayan, dan, iya, treasure map. Kita bakal lihat. Hmm, gak terlalu jauh tuh. Wah, gak terlalu jauh ternyata. Disitu, waduh. Deket banget, anjir. Oke, setelah gue melakukan sebuah penghancuran cukup besar, ternyata dia posisinya ada di sebelah sini. Kurang ajar banget ya. Oke, heart of the sea. Kita bakal coba ambil posisi yang enak dulu. Mantap. Heart of the sea. Oke, iron. Ini iron lumayan banyak. Yang bakal korbankan adalah telur. Wih, telur gorilla, ikat ya. Kayak di imocraft aja. Cuman beda. Ya, oke. Ini juga, emerald. Kita buang arrow aja. Gold, ya. Lumayan kita gak bakal tau kapan kita butuh gold. Cuman bakal harus kita ambil aja. Heart of the sea. Ini adalah sebuah item yang kita punya cukup banyak sih. Cuman ya, gak ada salah aja kalau diambil lagi. Apple mungkin bakal gue bawa aja deh. Ini kembang ngapain coba. TNT. Entahlah. Kita bawa-bawa aja lah ya. Item-item yang unik gitu kan. Disini, prismarin. Gak terlalu penting. Dan, ikan. Oke. Mantap. Oke. Sudahlah. Kita langsung berjalan-jalan saja lagi. Kita harus pulang secepat mungkin. Karena masih banyak item yang harus dicari gitu kan. Hmm, sebelum mana ya harus kita cari ya? Hmm. Rupa kita di mana? Kita jalan-jalan aja dulu. Nanti siapa tau menemukan sesuatu yang lainnya. Kita gak tau. Dan disitu ada 2 skeleton lagi pacaran. Ngapain? Coba tongkorak. Oke. Kita bakal coba jalan-jalan dulu. Ya, sebenernya gue gak mau jalan-jalan. Gue pengennya pulang. Cuman kemana pulang ya? Itu kan pertanyaan juga. Terlalu jauh kita perginya. Dan, aduh. Kenapa banyak buat zombie? Oke, halo zombie. Bye-bye. Gue gak tertarik untuk melawan kalian. Jadi, harusnya ini adalah pulau kita. Kalau gue gak salah. Kalau misalnya salah, ya kita cari lagi. Ya, harusnya bener. Kita bakal lihat dulu. Ya, ya dong. Bener dong. Jangan salah. Karena kita menyasar cukup jauh juga dari sini. Banyak sekali tamu yang tidak diundang. Dan oke, bener. Itu dia farm kita. Sebuah apa ya? Sebuah tanda atau landmark gitu. Jadi, kalau dari jauh kelihatan ada farm tinggi. Oh, itu dia. Itu adalah tempat kita. Dan oke. Mantap. Beruntung sekali kita bisa sampai ke sini lagi. Dan kita bakal langsung tidur aja. Dan bersiap-siap untuk ke nether. Karena abis ini kita butuh yang namanya glowstone. Glowstone itu bakal kita ubah jadi redstone lamp. Ya, karena di bangunan yang dibikin sama Kero Diamond. Di situ ada yang namanya redstone lamp. So, selamat tidur semuanya. Langsung disambut sama skeleton. Halo. Ya. Mantap sekali. Dan di sini kita butuh ini dia. Yang kita butuhkan. Glowstone. Dan kebetulan ada di sini. Ini sebenarnya cukup unik sekali. Karena biasanya glowstone itu adanya di tempat-tempat yang tinggi. Ini malah justru dekat dengan lava. Ya, biasanya tinggi itu kan gitu. Ini tempat dekat lava gitu ya. Sangat unik sekali. Ya, kita beruntung sekali. Ternyata. Dan di sini banyak magma block. Dan ya buat kalian yang belum tau. Kalau misalnya kalian di magma block. Kalau misalnya kalian ke cat shift gitu ya. Atau kalian sneak gitu. Kalian gak bakal kena damage sama sekali. Ya. Sebuah lifehack mungkin ya. Lifehack dong. Sip. Kita dapet banyak banget di sini sebenarnya. Cuman ini bakal ada kendala di sini. Kalau misalnya ada yang jatuh. Kita bakal selamatin dulu. Kita bikin sebuah... Apa ini ya? Bisa disebut sebuah tatakan gitu ya. Tatakan dong. Bahasa mana itu? Oke. Kita bikin dari sini saja. Mantap. Sip. Oke. Kita bikin alas gitu ya. Alas ya. Alas mungkin lebih bisa diterima. Mantap. Dan ini kayak lava gak terlalu dalam ya. Oh gak terlalu dalam. Cuman... Iya. Tiga blok kira-kira. Sip. Sebelah sana. Mantap. Mantap. Ya. Kita bakal ambil semuanya aja. Jangan sampai ada yang kebuang. Oke. Ya. Oke lah. Segitu ya. Sip. Ambil semua dan... Yay. Glowstone. Sebenernya cuma butuh satu. Cuman ya. Siapa tau ke depannya kita bakal butuh lagi. Hmm. Mantap. 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 Oke. Kita sudah kembali dan ya. Kita tinggal mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini chestgo berantakannya minta ampun. Hahaha. Ya. Biasalah. Alisusilo berantakannya minta ampun. Jadi di sini kita langsung buang-buang saja semuanya. Kita pindah-pindahin. Kita ambil aja yang kita butuhkan gitu. Di sini ada heart of the sea. Kalau nggak salah ada lagi. Nah ini dia. Kita punya 3 heart of the sea. Ya. Buat apaan ya. Satu aja belum kebikin jadi conduit gitu kan. Oke. Kita butuh dark oak log. Birch log. Cobblestone. Kita butuh oak log juga. Spruce itu... Kita nggak butuh spruce. Kita butuh oak yang banyak sebenernya. Iya. Birch. Cobblestone. Iya. Mantap. Ya. Sepertinya itu aja yang kita butuhkan. Sisanya adalah... Hiasan-hiasan. Daun dan lain-lain. Hmm. Oke. Kita bakal coba cari daunnya dulu. Iron. Ini dia iron. Gue agak bingung-bingung sedikit gitu ya. Eh di mana elitra gue? Ini dia elitra gue. Gue kira hilang. Oke. Sip. Kita bakal cari daun juga. Karena kan kero diamond itu... Dia pencinta daun sekali. Dan daun yang akan kita gunakan adalah daun oak. Di sini nggak ada pohon oak. Di sini spruce semua. Karena gue tuh kayu paling gue suka adalah spruce. Karena entahlah warnanya dia itu hitam, kuat, dan sangat meyakinkan. Hmm. Oh di sini... Di sana ada oak ternyata. Jadi nggak usah jauh-jauh. Oke. Mantap sekali. Dan kira-kira kita butuh oak 20 atau 30. Nggak perlu banyak-banyak. Dan kayaknya satu pohon ini aja udah cukup. Iya. Sangat cukup sekali sepertinya. Kita lihat. Di sini kita dapet berapa. Kita cukur dulu semuanya sampai botak gitu kan. Wih. Pohon botak. Mantap. Di sini kita dapet 63. Ini lebih dari cukup. Jadi ya mantap. Dan ada tambahan lagi nih. 60 berapa sekarang? 69. Wow. Gokil. Dan untuk pembuatan rumah. Kita bakal membuatnya di sebelah sini. Tandanya gue pikir gue bakal bikin rumah di pulau seberang sebelah sana. Yang bakal bikin jembatan gitu. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir. Ya kita bikin rumah di sini aja. Yang di sana bakal gue bikin mercusuar. Lalu dari mercusuar nanti bakal kita bikin jembatan. Iya. Nanti kita bikin pelabuhan dan lain-lain di sebelah sana. So jadi sekarang kita bakal bikin rumahnya di sebelah sini. Untuk menghadapnya itu. Gue agak bingung-bingung sangat gitu ya. Bingung-bingung sangat. Sangat bingung sebenernya. Cuman sepertinya yang paling enak adalah kita bakal menghadap ke sebelah sini. Sini mana? Sini ya. Kita bakal menghadap ke sebelah sini saja rumahnya. Sip. Jadi ya. Gue bakal melakukan pembangunan rumah ini secara timelapse. So mari menuju ke dalam timelapsenya. Oke selamat datang di timelapse Alwi Susilo. Dan di timelapse kali ini kalian akan menyaksikan bagaimana gue membuat rumah survival yang gue contek dari seris rumah survival dari Kero Diamond. Jadi tadinya gue lagi mencari inspirasi karena memang kan gue itu gak terlalu punya banyak ide ketika disuruh build rumah. Dan gue mencari inspirasi di Youtube. Dan ternyata gue menemukan salah satunya adalah seris rumah survival dari Kero Diamond. Dan gue menemukan salah satu ide yang paling mudah gitu. Salah satunya adalah yang gue bikin. Ini adalah yang paling mudah. Sisanya karena gue anggap agak sulit. Jadi gue bikin atau gue contoh dari rumah Kero Diamond supaya gue juga sambil membuat, sambil belajar. Jadi oh ternyata bikinnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kalau misalnya kita udah punya resource lebih banyak kita bakal coba bikin rumah yang lebih besar. Dan juga dengan versi kita sendiri. Jadi rumah Kero Diamond ini sebagai apa ya? Sebagai rumah pembelajaran gitu. Jadi kita belajar dari bentuk-bentuknya dan lain-lainnya gitu. Dan mungkin nanti kalau misalnya kita mau bikin rumah baru. Rumah yang lama ini bakal kita kasih ke Pak Jaya. Kalau misalnya Pak Jaya udah balik ke kita. Ya jadi ini rumahnya kedepannya bakal berguna walaupun nanti bakal kita tinggalkan. Karena ini kayak rumah pertama. Nanti kita bakal punya rumah yang besar. Rumah tetap kita mungkin ya. Ya seperti itulah. Jadi emang wajar sih. Karena emang kalau orang bikin survival kan bakal punya rumah pertama gitu kan. Dan kenapa disini gue nggak jelasin step by step. Karena gue pengen kalian langsung nonton aja di Kero Diamond. Karena itu penjelasannya udah paling bagus sekali. Dan kalau misalnya gue jelasin disini. Yang ada malah kalian bakal bingung. Jadi kalau kalian mau lihat penjelasannya kalian bisa langsung aja liat di bawah. Ada di deskripsi atau di komen atau di dua-duanya. Ya nanti kalian bisa langsung cek saja. Ya nanti kalian bisa langsung cek saja. Dan ya kalau udah selesai kita langsung saja kembali ke videonya. Oke karena kita membutuhkan kaca warna hitam. Jadi kita bakal berkelana dulu ke bawah laut. Karena kita bakal mencari squid. Ya kita membutuhkan warna hitam. Dan warna hitam itu bisa kita dapatkan dari squid. Halo dimana squid? Disitu langsung ada squid. Mantap sekali ya. Ini gelap banget ya Raya. Mantap. Jadi kita bakal lawan squidnya. Halo squid. Halo. Mantap. Kebuk lagi dan yes. Dapet kah? Dapet. Insek. Kita bakal cari lagi. Apakah ada lagi squidnya? Dua cukup gak ya? Gue udah lama gak ngecraft kaca anjir. Kita coba dulu deh dua ya. Kalau misalnya kurang ya kita cari lagi. Ini adalah seri smolang. Monyet petualang. Monyet-monyet petualang. Mantap. Dan ya disini gue baru sadar ada sebuah kesalahan. Dari leafnya. Sebenarnya leafnya itu harusnya pakenya yang jungle. Cuman karena berhubung jungle disini gak ada. Jadinya bukan gak ada ya. Tapi belum dapet. Kita belum nemu biome jungle dari mana. Jadi ya kita pake oak dulu untuk sementara. Dan ya sekenapa disini gue kasih redstone. Karena gue takut disebelah sini nanti bakal ada mob yang spawn. Jadi gue kasih redstone aja supaya gak ada yang spawn disebelah sini. Karena ini kan jatuhnya yang tengah adalah solid block. Dan ya yang disebelah sini aman-aman aja. Karena disini ada redstone nemu. Mantap. Oke. Ya disini kita bakal selesain aja dulu. Mana kaca ini dia. Gila ini kacanya transparan banget. Dan ya kita tutup disini. Kita tutup disini. Kita tutup disana. Ya lalu disini kita bakal kasih bunga. Ya ini keren banget sih. Asli. Sip. Ya sayap kiri dan sayap kanan kita beda-bedain aja. Sayap kiri pake bunga pink. Sayap kanan pake bunga mawar yang. Inilah. Bunga mawar yang satu. Apa? Satu rumput gitu ya. Gokil. Oh iya. Pintunya belum. Rumah tanpa pintu. Sip. Mungkin pintu ini bagus kali ya. Gue belum pernah coba pintu dark oak. Gimana ya? Dark oak itu salah satu block yang jarang gue gunakan. Jujur aja. Sip. Hmm. Lumayan bagus juga. Kita bakal pake aja. Ya. Sip. Mantap. Tapi kayaknya kurang ya. Jadi bolong atasnya kalo kayak gitu. Kita pasang harus dari dalam. Jangan dari luar. Halo. Lama banget hancurnya. Oke sip. Nah kayak gini. Sip. Jadinya enak. Ah. Ini rumah yang gak terlalu kotak-kotak. Ya. Ya rumah kotak-kotak gitu kan. Sudah kotak. Bikin rumah juga kotak. Dan disini kayaknya bakal gue hancurin. Ya. Karena di bagian yang sebelah situ takutnya bakal ada yang spawn. Sip. Glowstone masih ada. Oke. Kita bikin redstone lem lagi. Satu lagi. Jadi bikin lampunya dua. Ini gak 100% mirip. Ya kira-kira 90% mirip lah ya. Tapi gak terlalu masalah gitu harusnya. Oke. Mantap sekali. Dan ya apa yang bisa gue buang. Gak terlalu banyak yang bisa gue buang. Sip. Disini kita taruh lagi. Sip. Jadi pencayaan di dalam rumahnya juga sudah lengkap. Karena ada dua. Satu dan dua. Iya. Keren sekali. Dan oke. Kita langsung bikin saja. Untuk kasurnya. Sip. Satu. Lalu. Oh woolnya harus diwarnai dulu. Sip. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Mantap. 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 Iya. Easy sekali. People. Sip. Oke. Yellow bed. Nice. Dan apa lagi yang bisa kita bikin. Disini ada kayu yang masih sisa-sisa sih ya. Mungkin. Oh. Tunggu. Disini banyak kayu sisa-sisa. Kita naik kan bener. Iya. Mantap. Kita jadikan chest aja. Supaya banyak gitu kan. Jadilah rumahnya. Sip. Ini 90% mirip seperti yang ditutorialkan. Sangat menyenangkan sekali menonton tutorialnya. Dan ya. Mantap. Gue juga bisa membuatnya juga sangat cukup bangga. Karena ini bener-bener di atas dari apa yang bisa gue bikin. Karena biasanya gue gak pernah punya ide untuk bikin sesuatu. Dan ya mungkin dengan kita mencoba membuat desain dari orang lain. Bisa menambah kreativitas dan ide kita. Dan wow. Keren sekali. Jadi buat kalian yang mau liat tutorialnya. Seperti yang tadi gue bilang. Kalian bisa langsung saja cek ke channelnya Kero Diamond. Ada di deskripsi ataupun di komentar nanti linknya. Atau mungkin ada di dua-duanya. Kita gak tau. Tergantung mood gue. So. Iya. Gue ucapin terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan. Iya. Mungkin kalian bisa komen ke bawah kira-kira next apa yang harus kita bikin. Kayaknya. Masalah gue selanjutnya adalah makanan. Karena makanan gue gak selalu tersedia. Walaupun memang kita udah punya entity kreming. Tapi. Mungkin kita butuh makanan yang berupa sayur-sayuran. Supaya. Apa ya. Supaya sehat gitu ya. Gak kolesterol. Makan kita daging terus. Daging sapi lagi. Eh gak tau. Daging sapi bikin kolesterol gak? Gak tau ya. Gak apa-apa lah. Intinya kita bakal coba bikin yang sayur-sayur. Supaya lengkap. 5 sehat, 4 sempurna. Eh. 4 sehat, 5 sempurna. Itu dia. Terbalik dong. Ya. Oke. Jadi buat kalian yang suka. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Ya. Kalian bisa subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk like dan share. Ya. Ini semakin malam. Dan. Alwisusilo. Seperti biasa. Pamit undur diri. Buat kalian yang suka. Jangan lupa untuk subscribe. Berapa kali gue ngomong. Yes. Jangan lupa untuk mengerjakan PR. Sampai jumpa dan Sieh-sieh. Bye-bye.